Intro Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, lagi berita yang mantap, mantap jos Datang dari program pembelian jet tempur baru Indonesia, bos Seperti yang kalian tahu Salah satu jet tempur yang saat ini sedang diincar oleh Indonesia Adalah F-15EX Salah satu jet tempur generasi 4,5 Paling canggih buatan Boeing Defense, Space & Security dari Amerika Nah, baru-baru ini terungkap Bahwa skema pembelian jet tempur F-15EX oleh Indonesia ini pun Bakal dilakukan dengan skema FMS, bos Yaitu Foreign Military Sales Dan saat ini tengah dalam tahap pembahasan letter of offer And acceptance oleh pemerintah Amerika Serikat Nah, lantas pertanyaannya Skema pembelian seperti apakah FMS itu, bos? Dan apakah yang dimaksud dengan letter of offer and acceptance itu setelah ini kita bahas? Kemudian berita kedua yang tak kalah sangar Salah satu negara tetangga kita di Komplek ASEAN Kini ternyata juga sedang gencar-gencarnya Meningkatkan kekuatan militer udaranya, bos Bahkan tersiar kabar Tetangga kita ini pun juga sedang mengincar Salah satu jet tempur canggih dunia Yaitu jet tempur Gripen dari Sweden, bos Nah, pertanyaannya tetangga manakah itu? Dan apakah alasan mereka mau mengambil jet tempur Gripen? Jet tempur yang dulu pernah ditawarkan ke Indonesia Namun ditolak Indonesia Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor Mari kita bahas berita lengkapnya Satu per satu, bosku Oke, berita pertama datang dari rencana pembelian jet tempur F15EX Indonesia Seperti yang kalian tahu baru-baru ini Dikutip dari siaran pers Kemhan Menyatakan bahwa status kontrak jet tempur F15EX Indonesia Masih dalam tahap pembahasan letter of offer and acceptance oleh pemerintah Amerika Serikat Dan pembeliannya pun akan menggunakan skema FMS, bos Yaitu Foreign Military Sales Nah, lantas skema seperti apakah itu? Oke, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut Mewartakan bahwa penjualan alutsista Amerika sendiri sebenarnya memiliki dua model, bos Yaitu ada FMS dan juga DCS Nah, untuk DCS ini, yaitu direct commercial sales Negara pembeli akan berkonsultasi langsung dengan pihak manufaktur Tentang produk dan layanan tertentu yang mau dibelinya Misalnya, kalau kita membeli F15 ini langsung ke produsen utamanya, bos Yaitu perusahaan Boeing Itu skema DCS, direct commercial sales Dan skema DCS ini pun juga kita gunakan saat membeli pesawat C-130J Super Hercules kemarin Jadi kita beli langsung sama pembuatnya Sedangkan untuk F15EX, Indonesia pun ternyata menggunakan skema FMS Yaitu Foreign Military Sales Ini merupakan program akuisisi yang dikelola melalui Defense Security Cooperation Agency atau DSCA Yaitu sebuah lembaga di bawah naungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, bos Dan lewat program FMS ini, pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia Akan melaksanakan kesepakatan antar pemerintahan Melalui mekanisme surat penawaran dan persetujuan Yang disebut dengan Letter of Over and Existence atau LOA tadi, bos Jadi kita beli jet tempur F15EX ini gak langsung ke produsennya, bos Yaitu Boeing Tapi kita belinya harus lewat pemerintah Amerika Nah, mengapa begitu dan apakah untungnya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bos Oke, lanjut Jadi setelah pemerintah Amerika menyetujui LOA tadi Maka pemerintah Amerika sendirilah yang akan melakukan kontrak pembelian dengan industri pertahanannya Yaitu Boeing, bos Jadi bukan kita yang pesan F15 ke Boeing Tapi Amerika sendiri yang bakal kontrak dengan Boeing Sedangkan kita kontraknya dengan pemerintah Amerika Bahkan kalau mau, pemerintah Amerika juga bisa menjual dari stok-stok persediaan miliknya sendiri, bos Tergantung kesepakatan Dan secara umum, skema FMS ini dapat memberikan layanan administrasi kontrak mitra internasional Yang mungkin tidak tersedia jika melalui sektor swasta Dan juga dapat membantu menurunkan harga atau biaya per unit barang Jadi harganya bisa lebih murah nih Caranya yaitu dengan menggabungkan pembelian untuk pelanggan FMS Misalnya Indonesia yang membeli F15EX Dengan pembelian dari kebutuhan Departemen Pertahanan Amerika sendiri Jadi misalnya nih bos, saat kita deal membeli F15EX dengan skema FMS ini Maka pemerintah Amerika bisa saja Tak cuma mengontrak F15 untuk Indonesia Tapi sekalian Sekaligus, ia juga bisa membeli kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan yang dikontraknya itu Dalam satu kali pembelian Sehingga mungkin akan dapat memberikan penurunan biaya dan lain-lain Nah, kemudian untuk pelanggan FMS yang memenuhi syarat Kongres Amerika Serikat pun kabarnya Juga bisa menyediakan pendanaan melalui pembiayaan militer asing Yaitu melalui Foreign Military Financing atau FMF Ibarat kata simpelnya nih bos Kita beli motor kredit lewat Adira, lewat FEF Jadi biayanya ditalangi dulu sama mereka Nah, pembiayaan ini pun diotorisasi oleh Departemen Luar Negeri Dan dikelola melalui DSCA tadi bos Yang admin sebut di awal Pendanaan FMF ini adalah pinjaman yang tidak dapat dibayar kembali secara legal Yang diberikan kepada negara-negara strategis Jadi kalau misalnya kita dibantu nih bos Maka dana pembelian F15EX ini dapat ditalangi dulu oleh pihak Mamarika Dan kita mungkin bayarnya akan nyicil ke pihak pemerintah Amerika Skema pembelian seperti ini pun banyak digunakan oleh sekutu-sekutu Amerika sendiri Misalnya seperti Australia yang membeli ratusan rudal Javelin kemarin Kemudian ada juga pembelian Super Hercules oleh Jerman dan Selandia baru Yang menggunakan skema FMS seperti ini Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian cocok-bacok di kolom komentar Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap Datang dari tetangga kita Yang ternyata juga sedang mengincar jet-jet tempur baru dari negara Sweden Yaitu jet tempur Gripen Jet tempur yang dulu juga pernah gencar-gencarnya ditawarkan ke negara kita Indonesia bos Cuman saat itu negara kita lebih pilih jet tempur lain Nah, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut Tetangga kita ini ternyata adalah negara gajah putih Ladyboy Thailand-Thailand Sebelum mengincar Gripen Mereka sebenarnya mau membeli jet tempur siluman F-35A dari Amerika Serikat bos Cuma sayang nasibnya sama seperti Indonesia Keinginan mereka untuk mengakuisisi jet tempur siluman ini pun ditolak oleh Amerika Dengan alasan Thailand belum siap dalam hal fasilitas infrastruktur Untuk mengakomodasi jet tempur generasi kelima tersebut Dan akhirnya Amerika pun menyarankan Thailand Untuk mempertimbangkan mengakuisisi jet tempur generasi 4,5 Seperti F-16 Blok 70 dan juga F-15 Namun setelah F-35 ditolak Mereka pun sepertinya langsung beralih ke lain hati bos Dimana kini dikabarkan Thailand sedang berusaha untuk memperoleh pesawat tempur buatan Swedia Yaitu jet tempur Gripen Thailand pun dikabarkan kini mau membeli 3 unit jet tempur Gripen tambahan dari Swedia Untuk menambah armadanya di sayap ke-7 Provinsi Suratani Setelah kehilangan satu dalam kecelakaan kemarin Dimana Thailand ini sebenarnya memang pengguna jet tempur Gripen bos Dan sebelumnya mereka juga telah membeli 12 unit jet tempur Gripen Yang masing-masing berharga sekitar 2 miliar bet Atau sekitar 865,9 miliar rupiah Bukan kaleng-kaleng Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex 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 Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn